Hai teman-teman apa kabar kalian semua semoga selalu dalam keadaan sehat ya amin masih seputar Garnis perbawangan jangan bosan-bosan atau ya teman-teman ya kalau bosan lagi skip eh jangan jangan skip ditonton aja di serius banyak-banyaknya Oke kali ini aku bikin garis dari bawang seperti yang aku ceritakan kemarin sotok setokan stok bawang merahnya tuh banyak ya Jadi kali ini masih bikin Garnis bawang gitu kan ya setelah dikupas bagian kulitnya kemudian dicuci dan sekarang kita akan bikin kelopak kecil-kecil menggunakan pisau garis yang bentuknya V gitu ya teman-teman bisa diperhatikan seperti apa bentuknya Nah setelah itu dibentuk seperti ini jangan lupa diintip dulu bagian dalamnya karena disini aku bikin kurang lebih tiga bunga ya Nah bagian dalamnya juga mau dibikin bunga lagi jadi jangan sampai ikut ke gores gitu kan ya untuk bagian atasnya jangan lupa dipotong dulu seperti ini biar bisa dilepaskan ya teman-teman nah dilepaskan itu pelan-pelan karena takutnya itu kelopak yang sudah kita bikin dia ikut potong atau robek ya jadi kita dari arah dalam gitu dicongkel satu-satu baru setelah itu kita lepaskan perlahan-lahan banget gitu teman-teman lelaunan pisahnya nah kalau sudah kita lepaskan kita sisihkan dulu ya kemudian untuk bagian ujungnya juga disini aku pakai jadikan tadi pakainya ke arah akar kalau sekarang ke arah pucuk jadi dipakai sisi kanan dan sisi kirinya ya teman-teman nah kalau ini cara lepaskannya juga tinggal ditarik-tarik aja seperti ini jangan lupa tapi di ini dulu ya di rentang-rentangkan gitu ya biar apa namanya bagian kelopak yang sudah kita bikin tidak ikut sobek untuk bagian tengahnya atau bagian putihnya atau pemanisnya lah ya teman-teman untuk ngisihkan bagian tengah jadi sini aku pakai paprika gitu kan ya masih punya paprika warna kuning untuk bagian penyanggah kelopak penyanggah sekaligus untuk batangnya disini aku masih punya bunga bawang kita bentuk seperti ini aja simple banget pokoknya ya teman-teman ini sekaligus bisa pengganti kacang panjang kalau nggak ada bunga bawang pakai apa pakai kacang panjang aja ya teman-teman ya Nah kalau udah seperti ini kita sisihkan dulu sini aku mau siap-siapin dulu bahan-bahan yang akan kita pakai ada bunga bawang tadi ya ada bunga bawang batang bunga bawang ada tusuk sate kemudian paprika dan ini juga aku nyiapin tusuk gigi jadi tusuk giginya dipotong pendek gitu di apa namanya diambil bagian ujung kanan dan ujung kirinya Nah sekarang waktunya kita pasang caranya kita gulung seperti ini bunga dari bawang merahnya kemudian siapkan bunga bawang eh batang bunga bawang gitu ya teman-teman seperti ini lalu kita tusuk menggunakan tusuk gigi yang sudah dipotong pendek tadi kita potong eh kita kita tusuk seperti ini mohon maaf ya teman-teman kalau ngomongnya itu tidak enaknya dengar gitu kan ya kita tusuk babla sampai ke ujung sana ya teman-teman jadi nanti tuh si paprikanya nggak mudah jatuh dan bisa langsung dipakai Oke teman-teman sampai disini dulu videonya terima kasih banyak sudah nonton video ini bagi teman-teman yang baru bergabung selamat datang semoga suka dengan channel ini dan bagi teman-teman yang belum subscribe ditunggu ya supportnya untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis di-share sebanyak banyaknya agar yang lain jadi tahu kemudian kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk like komen Nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman tahu kalau aku upload video baru sampai bertemu lagi di video aku berikutnya terima kasih selamat menikmati